Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Dari informasi lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan 13 pemerintah Kabupaten Kota menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pertanahan Nasional KASEL untuk melindungi aset milik pemerintah daerah. Diawali penandatanganan oleh Gubernur Sahbirinur, dilanjutkan para kepala daerah 13 Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan menandai resminya MUU dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Kalimantan Selatan. MUU ini dilakukan salah satunya guna melindungi aset milik masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan. Maklum saja berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ada sekitar 8 ribuan aset di Kalimantan Selatan yang tidak jelas statusnya. Tak hanya melakukan penandatanganan MUU, pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Kalimantan Selatan juga merismikan deklarasi eksternal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani bersama para pimpinan Kantor BPN Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan. Ini juga bisa berimplikasi kepada laporan keuangan daerah. Ini juga bisa mengakibatkan tidak WTP kalau aset-asetnya itu tidak bisa ditunjukkan atau tidak bisa ada tidak WTP dan bersekretar dengan waktunya. Kami kan punya program bekerjasama dengan Anwil Dijen PCKN, Direkturat Jenderal Kekayaan Negara. Kami ditugaskan untuk mencetikkan kantana 118 bidang dalam satu tahun. Tapi kalau memang bersinergi dengan baik itu tiga bulan selesai. Selesai. Selesai gitu. Nah tapi tadi kan disampaikan oleh Pak Irjen, syaratnya memang satu gitu. Yang penting ada semangat dari teman-teman Pempro, Pemka, maupun Pemkot untuk ya itu care dengan atas mereka sendiri. Ini semakin memberikan penyadaran kepada kita betapa kita harus menjauhi yang namanya korusus. Karena kita tahu penyusupinya korupsi itu salah satu menghambat kesejahteraan buat rakyat.